Selamat pagi untuk anak-anak kelas 10 MIPA Kita ketemu lagi dalam video pembelajaran jarak jauh PJJ atau Daring Untuk mata pelajaran fisika tema gerak para bola Di video ini disajikan beberapa soal sebagai latihan Agar kalian lebih memahami tema gerak para bola Sebelum memulai menyimak video pembelajaran ini Jangan lupa berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing Agar kita diberi kemudahan dan ilmu yang bermanfaat Soal nomor 1 Sembutir peluru ditembakkan dengan kecepatan 40 M per S Dan sudut elevasi 60 derajat Tentukanlah A. Kedudukan peluru setelah 3 akar 3 second Dari soal ini bisa kita tulis diketahuinya Kecepatan 40 M per S itu adalah V0 Yaitu kecepatan awal Dan sudut elevasi 60 derajat itu adalah alfa Dan jangan lupa tulis Percepatan gravitasi G sama dengan 10 M per S kuadrat Jika di soal tidak dituliskan Ditanya untuk pertanyaan A adalah X, Y Untuk T sama dengan 3 akar 3 second Sebelum kita menghitung X, Y Kita hitung lebih dahulu V0X dan V0Y Dengan menggunakan rumus V0X sama dengan V0 Cos alfa Ini rumusnya V0 dan alfa sudah diketahui Jadi tinggal dihitung saja Kemudian V0Y Sama dengan V0 sin alfa Ini rumusnya ya Di bawahnya Yang sama V0 dan alfa sudah diketahui Kita tinggal menghitung saja Setelah itu Baru kita menghitung X dan Y Dengan menggunakan rumus X sama dengan V0X kali T Ini rumusnya V0X sudah kita hitung Tinggal kita masukkan saja ke rumus ini Dan T nya sudah ada diketahui Yaitu T sama dengan 3 akar 3 Kemudian kita hitung Y Dengan rumus Y sama dengan V0Y kali T Dikurang setengah GT kuadrat Ini rumusnya V0Y sudah kita hitung Tinggal dimasukkan T nya diketahui T 3 akar 3 Dikurang setengah GT kuadrat G nya 10 T nya 3 akar 3 Jangan lupa Untuk T kuadrat 3 akar 3 nya dikurang B Kecepatan peluru setelah 3 akar 3 second Nah untuk B ini Berarti yang ditanya adalah VT Untuk T sama dengan 3 akar 3 second Sebelum kita menghitung VT Kita hitung lebih dahulu VTX dan VTY Dengan rumus berikut VTX sama dengan V0X Ini rumusnya VTY sama dengan V0Y min GT V0X dan V0Y sudah kita hitung Tinggal dimasukkan saja G nya 10 D nya 3 akar 3 Setelah kita perulih VTX dan VTY Kita hitung VT dengan rumus VT sama dengan Akar VTX kuadrat Ditambah VTY kuadrat Ini rumusnya Jangan lupa nanti Ruas kanannya diakarkan Jika Bukan kuadrat sempurna Nanti hasil akhirnya adalah VT sama dengan Titik-titik Akar titik-titik Lama peluru di udara Lama peluru di udara adalah Waktu yang dibutuhkan oleh peluru Sejak ditembakkan sampai tiba di tanah Lama peluru di udara Itu simbolnya adalah TR Untuk menghitung TR Kita gunakan rumus berikut TR sama dengan 2 V0 Y per D Ya V0 Y tinggal kita masukkan Y nya juga tinggal dimasukkan D Ketinggian maksimum peluru Ketinggian maksimum peluru adalah Titik tertinggi Yang dapat dicapai oleh peluru Ketinggian maksimum disimbolkan dengan H besar Atau Y max Untuk menghitung H besar Atau Y max Berikut ini rumusnya Y max Sama dengan Dalam burung V0 Kali sin alpha Angka 2 Per 2G Ini rumusnya V0 nya sudah diketahui Alpha nya diketahui V nya juga sudah ada Tinggal dihitung saja E jarak terjauh peluru Jarak terjauh peluru adalah Jarak paling jauh Yang dapat dicapai peluru Dari tempat peluru ditembakkan Sampai titik terakhirnya Jarak terjauh peluru Jarak terjauh disimbolkan dengan R besar Untuk menghitung R besar Berikut rumusnya R sama dengan V0 kuadrat Dikali sin 2 alpha Alphanya dikali 2 dulu Baru Dicari sin R sama dengan V0 kuadrat Dikali sin 2 alpha Per G Soal nomor 2 Sebuah bola Ditendam sehingga Menempuh Lintasan Para bola Dan membentuk Sudut 45 derajat Terhadap Horizontal Bola menyentuh tanah Pada tempat Yang berjarak 40 meter Dari tempat Semula Jika G Sama dengan 10 M Per S kuadrat Maka tentukanlah A Kelajuan Bola Dari soal Dapat ditulis Diketahui Sudut 45 derajat Terhadap Horizontal Jarak Terjauh Jarak 40 meter Jarak terjauh Jarak terjauh Yaitu R besar Dan G Sama dengan 10 M S kuadrat Untuk pertanyaan A, ditanyanya adalah V0. Bagaimana menghitung untuk V0? Berikut rumusnya. Untuk menghitung V0, karena disoal diketahui jarak terjauh atau R besar, maka kita menghitungnya dengan menggunakan rumus F sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 alfa per G. Ini rumusnya, sama dengan ini, nanti R-nya dimasukkan, 40, alfanya dimasukkan 45, jadi nanti sin 2 alfa berarti menjadi sin 90 derajat, jangan lupa G-nya 10, nah nanti kalian hitung V0-nya. B. Lama bola di udara Lama bola di udara adalah waktu yang dibutuhkan bola sejak ditendang sampai tiba di tanah. Lama bola di udara disimbolkan dengan TR. Bungusnya sebagai berikut TR sama dengan 2 kali V0 Y per G. V0 Y, jangan lupa dihitung dulu ya, V0 Y sama dengan V0 kali sin alfa. C. Koordinat titik tertinggi Koordinat titik tertinggi adalah Kedudukan bola saat di titik yang paling tinggi. Koordinat titik tertinggi disimbolkan sebagai X Ymax koma Ymax, atau X Ymax koma H besar. Berikut termusnya. X Ymax Sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 alfa per 2G. D. Kecepatan salt dan G. Kemudian untuk Emax nya di rumusnya Emax sama dengan dalam burung F0 kali sin alfa pangkat 2 per 2G. F0 alpha dan G sudah ada ya, tinggal dimasukkan saja. D. Kecepatan di titik tertinggi Kecepatan di titik tertinggi adalah Kecepatan benda saat mencapai titik tertinggi Jadi, yang ditanya adalah Vt saat di titik tertinggi Untuk menghitung Vt, kita menghitung lebih dahulu Vtx dan Vt y Vt x sama dengan V0 x Nah, ini rumusnya Jangan lupa V0 x sama dengan V0 x cos alfa Dan, untuk Vt y Kita tidak hitung pakai rumus ini Langsung saja Vt y sama dengan 0 Dan kasih keterangan Di titik tertinggi Nah, jadi di titik tertinggi Vt y nya itu sama dengan 0 Kemudian, kita masukkan ke rumus Vt sama dengan akar Kemudian, kita masukkan ke rumus Vt sama dengan akar Vt x kuadrat ditambah Vt y kuadrat Ya, ini rumusnya Ya, nanti tinggal dihitung saja Soal nomor 3 Sebuah benda dicatuhkan dari pesawat terbang Yang sedang melaju horizontal Dengan kecepatan 720 km per jam Pada ketinggian 500 meter Di manakah benda akan jatuh Dihitung dari titik dijatuhkan G sama dengan 10 M per S kuadrat Dari soal, bisa diketahui Ya, pesawat sedang melaju horizontal Ya, berarti pesawatnya itu bergerak lurus Berarti alfanya adalah 0 derajat Sudut elevasinya 0 derajat Kecepatan 720 km per jam Ini adalah Vnolnya Ya Vnolnya ini nanti Karena km per jam Haru diubah menjadi M per S Pada ketinggian 500 meter Nah, 500 meter ini adalah Jnolnya Ketinggian mula-mula Ya Jadi, 720 km per jam itu Vnol Maka, 500 meter ini juga Jnol Ya Karena sama-sama mula-mula Jangan lupa G-nya 10 M per S kuadrat ya Ditulis diketahuinya Nah, ketanyaannya Dimanakah benda akan jatuh Dihitung dari titik dijatuhkan Letak benda dihitung dari titik dijatuhkan Itu berarti adalah jauhnya benda jatuh Atau disemulkan dengan X Ya Nah Tempat di mana benda jatuh Itu berarti tingginya berapa? Tingginya adalah 0 Berarti tempat di mana benda jatuh Itu Jnya sama dengan 0 Ya Jadi, ditanyanya adalah X Untuk Y sama dengan 0 Mana rumusnya? Berikut rumusnya ya Nanti Kalian pakai rumus yang ini dulu Ya Kalian masukkan Y-nya 0 Ya V0 Y-nya Jangan lupa ya V0 kali Sin Alpha Ya V0-nya sudah ada Alpha-nya sudah ada Ya T-nya mana? T-nya belum ada Jadi, nanti dari rumus ini Kalian bisa cari T-nya Setengah G-T kuadrat ya G-nya 10 T-nya belum ada Tetap tulis T kuadrat Dan Plus Y0 Nah, Y-nya 0 Plus Y0 ya Y0-nya tadi sudah ada ya 500 Ya Tapi jangan lupa V0-nya diubah lebih dahulu ke M per S Nah, setelah kalian dapat T Dari rumus ini Kemudian kalian cari X-nya Ini rumusnya ya X sama dengan V0-X kali T Ya Nanti kalian masukkan T-nya Dan jangan lupa Ya Nanti V0-X itu Boleh dihitung lebih dahulu Atau boleh Langsung ditulis Di X sama dengan V0-X kali T X sama dengan V0 kali Cos Alpha Kali T Boleh ya Nah, nanti kalian dapat X-nya ya Soal nomor 4 Budi melemparkan bola basket Menuju ring Dengan kecepatan awal V0 Pada sudut elevasi 30 derajat Dimana Sin 30 derajat Sama dengan 0,6 Jarak Budi Kering 12 meter Jika tinggi ring 3,5 meter Dan tinggi Budi 1,7 meter Dan tinggi Budi 1,7 meter Berapa kecepatan Awal V0 Dari soal ini Bisa diketahui Ya Alfanya Sudut elevasi Sama dengan 30 derajat Ya Sin 30 derajat Sama dengan 0,6 Ya Juga ditulis Diketahui Kemudian Jarak Budi Ke tiang ring 12 meter Ini adalah X-nya Bukan R ya Tapi X X sama dengan 12 meter Jika tinggi ring 3,5 meter Ya Tinggi ring ini Adalah Y-nya Ya Y Dimana Ringnya Berada Jadi Y sama dengan 3,5 meter Tinggi Budi Nah Tinggi Budi 1,7 meter Ini adalah Y0 Kenapa? Karena 1,7 meter Ini Adalah Awal bola Basket Dileparkan Ya Jadi Y0 Sama dengan 1,7 meter Nah Jangan lupa Y sama dengan 10 M per eskualan Ditanyanya adalah V0 Bagaimana mengerjakannya Langkah-langkahnya? Ya Berikut rumusnya ya Nah Jadi rumusnya X sama dengan V0 X Kali T Dan Y Sama dengan V0 Y Kali T Min setengah GT kuadrat Ditambah Y0 Ini rumusnya ya Nah Tetapi Sebelum menghitungnya Boleh kalian hitung dulu V0 X-nya Sama dengan V0 Cos Alpha Dan V0 Y-nya Sama dengan V0 Sin Alpha Ya Bagaimana lebih mudah Setelah itu Kalian gunakan Lebih dahulu Rumus X X X sama dengan V0X dikali T Kalian masukkan X nya Dan kalian masukkan V0X nya Nanti kalian akan peroleh T sama dengan Ya itu disempan dulu Kemudian kalian tuliskan Rumus yang kedua ini ya Kalian masukkan Y nya Kalian masukkan V0Y nya Kalian masukkan T T ini Yang diperoleh dari T dari rumus ini Ya Lupa Min setengah G T kuadrat ya G nya masukkan 10 T kuadrat nya sama ya T nya masukkan dari Yang diperoleh dari X sama dengan V0X peri T Nah kemudian masukkan Y0 nya Ya Dari rumus yang kedua ini Nanti kalian akan Memperoleh nilai V0 Soal nomor 5 Sebuah batu Dilempar dari Tanah Dengan kecepatan awal 20 mps Pada sudut Elevasi 30 derajat Batu Mengenai Atap gedung Yang berjarak 24 meter Dari tempat Pelempar Berapa tinggi Atap gedung Dari soal Bisa diketuliskan Diketahuinya Kecepatan awal 20 mps Itu berarti V0 Sama dengan 20 mps Sudut elevasi Berarti Alpha 30 derajat Berjarak 24 meter Itu adalah Jarak gedung Dari tempat Pelemparan Berarti 24 meter Itu adalah X nya Berapa tinggi Atap gedung Berarti yang ditanya Adalah Y nya Nah Kena batu Dilempar dari Tanah Ini berarti Y 0 nya Sama dengan 0 Kalau Y 0 Sama dengan 0 Itu kita Apikan saja Ya Nah Jangan lupa G nya Sama dengan 10 mps Ya Nomor 5 Karena Y nya 0 Ya Rumusnya Kita gak usah Pakai yang Ditambahnya 0 Kita pakai Rumus Yang ini Saja Jangan lupa Ya Lebih dahulu Kalian hitung dulu V0 X nya Berapa Ya V0 X sama dengan V0 cos alfa Kemudian Kalian hitung juga V0 Y sama dengan V0 sin alfa Setelah itu Sama seperti Nomor 4 Ya Kalian masukkan Ke rumus yang ini Ya X sama dengan V0 X kali T Ya Masukkan X nya Masukkan V0 X Nanti kalian dapet T sama dengan Ya Simpan dulu Kemudian kalian Tulis rumus yang kedua ini Ya Masukkan V0 Y Masukkan T nya Yang diperoleh dari Rumus ini tadi Ya Setengah G nya masukin 10 Nah T Guadrat nya sama T nya masukin Dari sini ya Dari rumus yang ini ya Nah Nanti Kalian Akan dapet Y nya Sub indo by broth3rmax R sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G jadi nanti kalian tuliskan R1 per R2 sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 alfa 1 per G per V0 2 kuadrat dikali sin 2 alfa 2 per G nanti V0 1 kuadrat dengan V0 2 kuadrat sama, dicoret saja G nya juga dicoret tapi sin nya juga dicoret sehingga nanti kalian peroleh R1 per R2 sama dengan sin 2 alfa 1 per sin 2 alfa 2 nah, nanti kalian masukkan nanti kalian masukkan nanti kalian masukkan alfa 2 nya kalian hitung sin x 2 alfa 1 berapa sin x 2 alfa 2 berapa nanti kalian hitung sin nya berapa per sin nya berapa nanti kalian akan peroleh R1 per R2 silahkan dicoba untuk soal nomor 7 ini sama seperti soal nomor 1 ya, jadi silahkan kalian coba sendiri ya untuk mengeriakan ya nah, silahkan mengerjakan ya, jangan lupa kalian teliti hasil pekerjaan kalian dan dengan sesama jangan sampai ada yang salah menulis atau salah menghitung selamat mengerjakan semoga semakin tambah bintang selamat mengerjakan selamat mengerjakan selamat mengerjakan Terima kasih.